Untuk menjalin silotorohi, dengan masyarakat, tiga pilar kecamatan kembangan melaksanakan safari Ramadan ke beberapa masjid. Salah satunya Masjid Anur yang bernaun di bawah PAC LDI Meruya Utara, Jakarta Barat, pada Minggu 2 April 2023. Lurah Meruya Utara Jufri mengajak seluruh elemen masyarakat yang hadir, terus menjaga tali silotorohim antarormas. Menurutnya perlu adanya kerjasama antara elemen masyarakat dan seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi kaptipas yang kondusif, khususnya di wilayah Meruya Utara. Saya pada kesempatan sangat berbahagia ini, saya titip pesan kepada warga masyarakat ya, khususnya keluarga Meruya Utara ini, kepada orang tua, mari kita sama-sama menjaga anak kita, jangan sampai mereka melakukan kegiatan yang tidak positif ya. Harusnya mereka melakukan kegiatan di bulan kuasa ini dengan kegiatan yang positif. Sementara itu, Ketua PAC LDI Meruya Utara, Saamin Husin mengatakan, safari Ramadan berguna untuk menjalin silotorohim dengan aparat setempat, sekaligus sebagai kerjasama dalam pembinaan generasi muda, khususnya di LDI Meruya Utara. Kita LDI, ya memang kita sudah terbiasa ya, dari sejak cabai rawit sampai pra-remaja, remaja, muda-mudi, ya kita selalu dibina, diarahkan, mengaji, jadi disitu sudah terparti, artinya sudah tertanam di hatinya, bahwa kita memang harus taat kepada orang tua, ibadah kepada Allah, disitu sudah ditanamkan, jadi insya Allah ya untuk kenakalan-kenakalan ya jauh. Dalam kesempatan yang sama, Polisi RW Kelurahan Meruya Utara, Purwantoro, mengatakan, pihaknya akan menurjunkan onggotanya ke berbagai wilayah di Meruya, untuk mengedukasi dan memberikan pesan kaptikmas kepada warga. Terima kasih sudah menonton!